Pemerintah Batanghari melakukan pelantikan tengah malam. Pelantikan ini mendadak viral dan mencadi buah bibir di tengah masyarakat. Bagaimana tidak, pelantikan yang biasanya dilakukan pada saat siang atau pagi, justru dilakukan di tengah malam. Sebanyak 299 pejabat di Batanghari dilantik pada pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, atau jam setengah satu malam. Pelantikan yang dilakukan pada malam pergantian tahun baru kemarin menjadi pertanyaan di tengah masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Kepala BKPS DMD Batanghari, Mula Pirambe saat dikonfirmasi membenarkan bahwa pelantikan dilakukan pada tengah malam dan ini berdasarkan perintah dari Kementerian Dalam Negeri. Dikatakan Mula Rambe bahwa Batanghari sudah diperintahkan untuk melakukan penyetaraan cabatan dari struktural ke fungsional dengan mekanisme membuat surat persetujuan ke Kementerian Dalam Negeri melalui gubernur. Setelah itu surat Kementerian keluar dan menyetujui penyetaraan tersebut. Dan kemudian Bupati melakukan pelantikan untuk surat Kementerian Dalam Negeri tersebut dikirim melalui WhatsApp pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat malam. Setelah itu pada tanggal 31 Desember langsung melakukan persiapan pelantikan dan selesai pelantikan sekitar jam 03.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Tepatnya pada malam pergantian tahun baru kemarin. Mula Rambe menyebutkan jika tidak dilantik maka akan diberi sanksi dan pelantikan yang hadir berjumlah 45 orang dan sisanya melalui Zoom Meeting. Jadi kita kan memang sudah diperintahkan untuk melakukan penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional tertentu. Sehingga kita sudah menginventarisir ada 299 jabatan struktural yang akan disetarakan jabatannya menjadi jabatan fungsional tertentu dalam Kabupaten Batang Hari. Prosedurnya kita mengusulkan itu ke Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. Menteri Dalam Negeri memberikan persetujuan terhadap usulan penyetaraan jabatan itu. Kalau usulan itu sudah disetujui maka langkah selanjutnya adalah Bupati melantik para pejabat itu menjadi pejabat fungsional tertentu. Terima kasih. Terima kasih.